Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in wa'ala umuri dunia wadzin wa sholatu wassalam wa'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa'ala alihi wa shawabihi ajum'ai Saya disini Muhammad Rifqi Fakihan Yang diberi tugas untuk mengampu pelajaran Al-Quran Hadis Khususnya kelas 11 Di Aliyah Ma'arif Udanawu Mitar Alhamdulillah untuk pertama kali ini Kita akan mencoba pembelajaran melalui sistem online Atau bisa kita kenal dengan sistem daring Mari kita mulai pembelajaran pada bab pertama ini Dengan judul Hakikat Penciptaan Manusia Kita semua tahu bahwasannya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya bahwasannya sungguh manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna Allah menciptakan makhluknya Terdiri yang pertama adalah yang namanya malaikat Yang kedua adalah manusia Malaikat manusia Ada jin Ada hewan Keempat-empatnya ini semua juga adalah makhluk Allah Tapi berbeda Allah menciptakan malaikat diberi bekal Yang pertama adalah akal Kalau manusia Kalau manusia diberi bekal yang namanya adalah akal Selain juga napsu Kalau jin juga akal dan napsu Yang keempat hewan ini hanya diberi yang namanya napsu Kita urekan satu persatu Pertama adalah malaikat Allah menciptakan malaikat diberi yang namanya akal Oleh sebab itu maka malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat Diperintahkan apapun sama Allah tidak pernah membantah sama sekali Ketika sudah sama Allah diberikan tugas Hei Rokib Atid kamu mencatat amal perbuatan manusia Maka Rokib dan Atid tidak ingin menjadi penjaga surga Seperti malaikat Ridwan Kenapa bisa seperti itu? Karena malaikat hanya diberi akal sama Allah Manusia sama Allah diberi yang namanya akal Tetapi juga punya keseimbangan yaitu adalah napsu Akal yang mendorong manusia untuk selalu melakukan kebaikan Sedangkan napsu mendorong manusia Bagaimana untuk memenuhi keinginannya Yang mana disini akal berfungsi menyaring keinginan napsu Untuk keinginan yang baik atau keinginan yang buruk Sehingga kesimpulannya kalau malaikat itu selalu bernilai Baik Tapi kalau manusia Bisa baik Bisa buruk Tergantung yang berperan akalnya Atau napsunya Jin hampir sama dengan manusia Di dalam golongan jin pun Juga ada jin yang baik Tapi juga ada jin yang buruk Tergantung Sama Makanya di dalam ayat lain dikatakan Tidaklah aku menciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk beribadah Jadi yang diberikan beribadah disini adalah Jin dan manusia Kenapa kok tidak malaikat dan hewan Karena malaikat sudah otomatis Menjadi makhluk Allah yang paling baik Tetapi hewan Kenapa kok tidak hewan Hewan otomatis Karena hanya diberi napsu Tidak punya akal Maka disini yang dulu dikompetisi Oleh Allah adalah manusia dan jin Manusia Tadi di awal saya katakan Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan paling sempurna Karena punya akal dan punya napsu Andai saja manusia itu Yang berperan adalah akalnya 90% Maka malaikat Malaikat akan sujud kepada manusia Seperti kisahnya penciptaannya Nabi Adam Bahwa malaikat seluruhnya dipanggil oleh Allah Untuk bersujud kepada Nabi Adam Yang kedua Yang kedua jika manusia itu Yang berperan napsunya yang banyak 90% Maka kedudukan manusia akan lebih rendah daripada hewan Oleh sebab itu Maka mari kalau kita sebagai manusia Memang benar-benar manusia yang diciptakan oleh Allah Dalam bentuk yang sempurna Maka mari kita berperankan akal kita Lebih mendominasi daripada napsu kita Selanjutnya Kalau kita sudah memahami tentang hakikat dari manusia Yang mana kita diperankan untuk selalu beribadah kepada Allah Karena sebagai makhluk yang paling sempurna Maka kita akan bahas tentang proses penciptaan manusia Penciptaan manusia Proses penciptaan manusia ini Sudah diterangkan Allah secara jelas Secara terperinci Secara urut dalam surat Al-Mu'minun Ayat 12 sampai 14 Dalam ayat 12 Allah sudah mengatakan Walakal gak kholak kenal insa naminsula latimintin Dan sungguh Kami telah menciptakan manusia dari sari pati tanah Jadi manusia pada awalnya sama Allah Terbuat dari sari pati tanah Allah menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu Siapa adalah Nabi Adam alaihi salam Yang tercipta dari sari pati tanah Yang kedua Yang kedua Allah menciptakan manusia Hanya dengan ayah tanpa ibu Siapa Yaitu adalah Siti Hawa Karena Siti Hawa Ini diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam Nabi Adam Yang ketiga adalah Nabi Isa Diciptakan dari sari pati tanah Diciptakan oleh Allah Yang mampu menciptakan sesuatu Sesuai dengan kehendaknya Kita lanjut pada ayat yang ke-13 Allah menciptakan manusia Diciptakan dari sari pati tanah 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 Yang tersimpan di dalam rahim Tempat yang kokoh Kemudian dalam ayat 14 Dikatakan sama Allah Dari nutfatan Maka terbentulah yang namanya Alakoh Alakoh Bersadarkan sesuatu yang melekat Jadi nutfah Mani tadi Melekat di dalam rahim Seorang ibu Kalau dalam bahasa biologinya Maka segumpal darah Kemudian Dari alakoh Yaitu sesuatu yang melekat Maka terbentulah yang namanya Mudwh Mudwhotan Apa itu mudwh? Segumpal Daging Kemudian Daripada mulwhotan tadi Terbentulah yang namanya Izzaman Izzaman Lahmah Tulang yang terbungkus Daging Inilah Tahapan proses penciptaan manusia Dari sesuatu yang sangat hina Yaitu berupa nutfah Atau sperma Tapi bisa terbentuklah manusia Seperti kita ini Dengan proses Selama empat puluh hari Dari mudwhotan kepada Izzaman Selama empat puluh hari Jadi kalau kita total Selama seratus dua puluh hari Pada waktu seratus dua puluh hari Atau biasa dikatakan namanya janin Allah meniupkan yang namanya ruh Pada sebuah janin ini tadi Jadi Allah sudah meniupkan nyawa Pada janin tersebut Bersama dengan ditiupkannya ruh Maka Allah Menentukan juga yang namanya Pertama adalah Rizkinya Yang kedua adalah Patinya Yang kedua adalah Jodohnya Dan yang terakhir adalah Nasibnya Ini sudah ditentukan takdir Allah Ketika seratus dua puluh hari Nah kesimpulannya Bahwasannya manusia Diciptakan Allah Dari bahan yang sangat hina Atau dari sepirma Ataupun bahkan dari bahan yang sangat rendah Yaitu dari tanah Yang mana tanah itu tempatnya di bawah Kemudian bisa menjadi makhluk yang paling mulia Dengan beberapa tahapan Yang kedua Mengajarkan kepada kita Harus ingat Tentang asal mula kejadian kita Asal mula bahan baku kita Dari bahan yang sangat rendah Dari bahan yang sangat indah Agar kita tidak menjadi orang yang sombong Agar tidak menjadi orang yang angkuh Paham anak-anak? Terima kasih untuk sekian dari kami Jika ada salah dan kurang penjelasannya Saya mohon untuk diingatkan dan dibenarkan Idina syurah tolong mustaqim Wallahu a'lam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati